Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pejuang kampus, ayo kuliah Nah kali ini saya akan membahas informasi Dimana banyak yang bertanya Apakah SKTM atau surat penghasilan orang tua Dan rencana biaya transportasi Apakah dari kos ke kampus Atau dari rumah ke kampus Simak videonya Dan jangan lupa di subscribe Dan di share ke teman-teman Jika video saya ini bermanfaat Buat teman-teman pejuang kampus Perpejuang kampus, ayo kuliah Nah teman-teman pejuang kampus Kali ini saya akan membahas tentang SKTM Yang teman-teman yang tidak memiliki PKH dan KKS Nah apakah yang akan di upload di dokumen pendukung Di bagian ekonomi, di menu ekonomi Apakah SKTM atau surat penghasilan orang tua Meskipun di beberapa tempat Di desa kelurahan itu Ada SKTM yang sudah menerangkan Surat keterangan tidak mampu itu Sudah menerangkan penghasilan orang tua Namun ada juga di beberapa kelurahan atau desa itu Yang SKTMnya sendiri Kemudian penghasilan orang tuanya sendiri Jadi berbeda antara surat SKTM dan penghasilan Nah sebelum saya akan menjelaskan SKTM Saya juga akan menjelaskan Apakah yang akan diisi di rencana Untuk transportasi Apakah transportasi dari desa Dari kampungmu Atau dari rumahmu Atau dari kostamu Ke kampus Nah namun saya akan Perkenalkan diri saya Sebelum Saya menjelaskan Mungkin ada teman-teman pejuang kampus Yang baru Nongol di channel saya Jadi saya adalah Operator Dapodik Dan seorang guru Di salah satu SMA Di Sulawesi Utara Nah Untuk Urusan pangkalan data skuad Dan siswa LTMPT Kemudian Span PTKIN Dan Seperti ini Sebetulnya sudah dari 2016 Dari KIPKA Sebelum menjadi KIPKA Masih bidik misi Itu sudah saya Berpacu Ataupun Menggeluti Di Dunia seperti ini Jadi saya sering membantu Show saya Nah Oke teman-teman Apakah saya harus upload SKTM Atau Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua Nah sebetulnya Teman-teman harus Mengacu Pada aturan KIP Kuliah Mari kita lihat Sama-sama Mengacu pada aturan KIP Kuliah Jadi Ini Syarat Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka Di tahun 2021 Namun Oh ini masih Dalam Iya Nah Jadi di Perseratan KIP Kuliah itu Jadi ini Perseratan KIP Kuliah Merdeka tahun 2021 Belum di Update oleh Pihak KIP Kuliah Karena Kenapa? Karena perseratannya Masih sama Dari tahun 2020 Sampai 2021 Kemarin Itu masih sama Dan di tahun ini juga Itu masih sama Jadi perseratan itu Kalian adalah siswa SMA SMK Sederajat Yang minimal lulusan Dua tahun terakhir Maksimal lulusan Dua tahun terakhir Dan lulusan tahun berjalan Nah di poin Di poin Kalian memiliki KIP Itu Dianjurkan untuk Mendaftar Kemudian PKH KKS Nah apabila Kalian tidak Tidak Pada kategori itu Maka Minimal Kalian adalah siswa Atau warga masyarakat Yang memiliki Yang orang tua Yang orang tua wali Memiliki Penghasilan Antara ayah dan ibu itu Tidak lebih dari 4 juta Nah Melihat Perseratan ini Berarti Kita bisa Kita bisa Menganalisis Bahwa Pusat layanan Pembiayaan pendidikan itu Dalam hal ini KIP Kuliah Berarti yang tidak Memiliki KIP PKH Dan KKS itu Mengupload Dokumen pendukung Di menu ekonomi itu Bukan surat keterangan Tidak mampu Jadi ingat Bukan surat keterangan Tidak mampu Tetapi Yang di input itu Adalah Surat Penghasilan Jadi surat keterangan Penghasilan Orang tua Antara ayah Dan ibu Kalian Kecuali Kecuali Jadi teman-teman Pejuang kampus Kecuali Di dalam surat keterangan Tidak mampu Sudah menjelaskan Pendapatan Ayah dan ibu Kalian Karena ada Kelurahan Atau Kecamatan Yang mengeluarkan Surat keterangan Tidak mampu Berbarengan Di dalam Isi surat keterangan Tidak mampu Itu Penghasilan orang tua Tapi Jika sekiranya Desa atau Kelurahan Atau kecamatan Kalian Tidak mengeluarkan Surat keterangan Tidak mampu Yang berbarengan Dengan penghasilan Maka Saya anjurkan Ke teman-teman Merujuk Dari Perseratan Pelamar Kip kuliah Salah satu Perseratannya Adalah Penghasilan orang tua Antara ayah dan ibu Itu tidak lebih Dari 4 juta Maka teman-teman Alangkah Baiknya Saya Rekomendasikan Untuk mengupload Berkas Dokumen pendukung Di bagian ekonomi Yaitu Surat keterangan Penghasilan orang tua Bukan surat keterangan Tidak mampu Kecuali Seperti yang sudah Saya jelaskan tadi Nah Selain Surat keterangan Tidak mampu Dan surat keterangan Penghasilan orang tua Ada juga Yang masih bertanya Bahwa Apakah Di Rencana Di bagian rencana Di menu rencana itu Yang perlu Saya isi itu Transportasi Apakah transportasi Dari rumah saya Ke kampus Atau dari kos Ke kampus Karena bisa jadi Saya berada di pedesaan Kemudian kos Di kota Untuk Supaya jarak Antara kampus Lebih dekat Nah yang akan diisi itu Mengacu juga Dari aturan sebelumnya Jadi Sebetulnya Kenapa Biah transportasi itu Diisi Karena Sebelum jadi KIP kuliah itu Waktu bidik misi itu Ada pengganti Biaya transport Untuk Siswa penerima KIP kuliah Penerima bidik misi Dari kampung Halaman Ke Kota Atau ke Kampus Nah diisi Jadi kalian harus Mengisi Rencana biaya itu Adalah Biaya Dari rumahmu Ke Kota Atau ke Kampus Karena Kalau kamu Akan mengisi Biaya dari Kos Kampus Ya bisa jadi Kamu kuliah Kamu kos Kosnya di belakang kampus Atau di samping kampus Jadi tidak perlu Mengeluarkan Biaya Jadi seperti itu Teman-teman Jadi Semoga bermanfaat Saya menyarankan Bukan SKTM Tetapi surat keterangan Penghasilan Orang tua Oke Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo kuliah Terima kasih telah menonton